Oke, ketemu lagi di belajar programming ya. Sekarang kita lanjutkan dengan type operator. Apa itu type operator ya? Dalam javascript, type operator digunakan untuk menentukan tipe dari value, dari sebuah nilai, atau object ya. Jadi tipe dari sebuah nilai itu object. Operator-operator ini memberikan informasi mengenai tipe data dari variable atau expression. Primary type operator ya, dalam javascript adalah type of operator. Jadi type of termasuk primary type. Nah, disini jadi diterangkan type of operator. Type of operator return string ya, mengembalikan string menandakan tipe dari operan. Jadi type of ini menerima single operan. Single operan, seperti disini contohnya type of operan, cuma single operan. Dan mengembalikan string ya. Dan dia return-nya string, bukannya berarti type string ya, bukan. Mengembalikan string itu artinya dia mengembalikan sebuah nilai. Seperti disini, undefined, bulan, boolean, number, big int ya, string. Nah, ini kan, ini berupa string semuanya gitu. Tapi bukannya berarti type-nya string yang dikembalikan, bukan ya. Hati-hati, disini jangan salah paham. Oke. Dia mewakili tipe data dari operan tersebut. Nah, sintaknya seperti ini. Type of operan. Lalu, type of operator ini bisa mengembalikan nilai string berikut. Jadi, yang dikembalikan misalkan undefined, boolean, number, big int, string, symbol, function, object, dan null ya. Nah, ini kan berupa string semuanya ya. Ini berupa string, bukannya angka kan. Bukan number. Tapi tidak berarti ini tipenya string, bukan. Jadi, jika operan, bukannya berarti, ya, maksudnya bukannya berarti ini dikembalikan semuanya dalam tipe string, bukan. Ya, tapi maksudnya, ya, maksudnya dikembalikan dalam bentuk string, ya, dalam bentuk string. Tapi tidak berarti tipenya itu dimaksudkan string, gitu. Ya, contoh di sini, undefined, ya. Kalau operannya ini undefined, ya, maka return-nya undefined, ya, berarti tipenya undefined. Nah, kalau operan itu adalah boolean, ya, maka di return-nya ya boolean. Nah, seperti itu, ya. Dan selanjutnya sama juga semuanya, ya. Jadi, kalau misalkan di sini simbol. Kalau operannya simbol, maka di return-nya ya simbol. Berupa, dia string simbol, tapi tidak berarti dia string, kan. Melainkan tetap simbol, artinya. Nah, lalu objek. Ya, jika operan ada sebuah objek, ya, di luar nul, ya, di luar nul. Maka, return-nya juga string objek. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini, sama semuanya. Ya. Ya, cukup menarik di sini, ya. Kalau kita lihat. Kalau kita lihat di sini, ya. Kalau misalkan type of hello, ya. Type of hello. Nah, dia bisa tahu nih string, ya. Seperti ini contohnya. Misalkan undefined. Type of undefined. Nah, undefined. Itu nih. Type of true. Nah, boolean. Type of 42. Number. Type of hello. String. Nah, type of ini objek, ya. Lalu return-nya objek. Nah, seperti itu. Nah, dikatakan di sini penting untuk mencatat bahwa operator type of punya beberapa aturan, ya. Beberapa perseratan. Dia akan meretun objek. Ya, seperti ini. Return-nya objek. Untuk objek, ya. Untuk objek. Ya, seperti ini. Objek. Array. Dan null. Ya. Ini merupakan Artifak secara sejarah, ya. Artifak sejarah, jadinya. Jadi, sejarahnya memang seperti itu, gitu. Artinya, pada saat JavaScript pertama kali dibuat. Dan bisa dianggap merupakan Kekurangan, ya. Kekurangan atau kelemahan dari Desain JavaScript. Lalu di sini, It returns function for function, ya. Seperti di sini, function return-nya function juga. Dia tidak membedakan, ya. Lalu nilai ketiga di sini, itu dia tidak membedakan antara Tipe yang berbeda dari objek. Ya, misalkan array dan objek, ya. Seperti sudah dikatakan, ini termasuk Javascript Design Flow, ya. Lalu dia return undefined, ya. Undefined, seperti ini, yang di atas. Untuk, ya, undeclared Dan uninitialized variables. Jadi, contohnya, misalkan Let X, ya. Let X Lalu kita tidak inisialize sama dengan berapa. Nah, itu dia akan return undefined. Ya, atau kita belum declare Let X-nya juga tidak ada, ya. Belum dideclare. Nah, itu kita Kalau misalkan kasih type of X Tapi let X-nya juga tidak ada, ya. Atau fair X-nya tidak ada. Dia akan di return undefined. Oke, kita lanjut dengan instance of operator, ya. Apa sih instance of operator itu, ya? Nah, sini dikatakan instance of operator Mengecek apakah objek 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 berasosiasi, ya. Objek berasosiasi Atau objek termasuk dalam kelas yang khusus, ya. Kelas tertentu, gitu. Atau constructor. Jadi, apakah objek tersebut Termasuk dalam constructor tertentu Atau kelas tertentu, ya. Dia untuk ngecek, ya. Dia untuk ngecek, Jadi, objek tersebut termasuk Kedalam Klas tertentu Atau constructor tertentu. Itu instance of. Lalu dikatakan di sini Dia mengembalikan true Jika objek adalah instance Dari specific constructor. Jika tidak, false. Nah, bisa dilihat di sini Sinteknya Objek instance of constructor Contohnya Let R Semengan Nah, ini array Let OBJ Nah, objek, ya. Lalu di sini Console.blog R instance of array True, ya. True Karena memangnya R merupakan instance Dari array Ya. Lalu di sini Console.blog Obj instance of object True juga Karena memang Obj ini Instance dari object Oke, kita lanjutkan lagi Dengan ternary operator Apa sih itu ternary operator, ya? Ternary operator juga diketahui Sebagai conditional operator Ini adalah cara yang Cara yang Concise Cara yang concise Untuk menulis Tradition Conditional expression Di javascript Jadi, artinya ini cara yang Gimana ya? Disebutnya compact, gitu Compact, ya. Singkat, gitu. Singkat, simple Dan sederhana, gitu. Untuk menulis Ekspresi yang Ekspresi kondisi Di dalam javascript, ya. Jadi, ternary operator Merupakan cara yang Singkat, ya. Simple Ya, sederhana Untuk menulis Conditional expression Dalam javascript Nah, itu ternary operator Yang mana biasanya Kita gunakan if then else Nah, di sini dikatakan Seringkali digunakan Sebagai Cara yang singkat Untuk simple if else statement Ya, ternary operator Punya sintak Seperti berikut, ya. Nah, tanda tanya di sini Ini artinya If Kita bacanya if Nah, kalau Tanda double column sini Kita bacanya Else, ya. Jadi, kita bisa baca Ya, if condition Ya Then Xper one Ya Else Xper two Nah, ini cara bacanya, ya. Jadi, jika Kondisi Maka Xper one Dijalankan, ya. Jika tidak Ya, maka Xper two Yang dijalankan Nah, jadi Tanda tanya ini Kita bisa Baca sebagai If Dan tanda Double colon ini, ya. Eh, sorry. Tanda colon ini Kita bisa Baca sebagai Else Ya. Nah, jadi di sini Ini dikatakan Condition Dievaluasi Pertama kali, ya. Artinya dicek dulu Pertama kali Kondisi Jika kondisi itu Benar Maka Expression Xper one, ya. Dijalankan Jika Condition itu False Ya, maka Xper two Ya Expression Xper two Ini yang Dijalankan Nah, ternary operator Di sini Mengembalikan Nilai, ya. Return value Apakah Xper one Atau Xper two Ya, return value-nya Tergantung pada Hasil dari Evaluasi Kondisi ini Contoh, ya. Let X Equal 20, ya. Sedangkan 20 Let Message Equal, ya. May Age Lebih besar Sama dengan 18, ya. Umur Lebih besar Sama dengan 18 Nah, kita bacanya Di sini Late message Sama dengan, ya. Kita bacanya Jika Umur Lebih besar Sama dengan 18 Maka Ini yang Ditampilkan, ya. You are an adult Kalau tidak Ya, kalau tidak Jadi, umurnya Misalkan cuma 16 Ya, tentu yang Ditampilkan You are a minor Ya, jadi Tergantung, ya. Tergantung yang mana Di sini, gitu. Yang Yang memenuhi syarat ini, Ya, sehingga Hasilnya ini Exper 1 Atau Exper 2, ya. Jadi, Expresion 1 Atau Expresion 2, ya. Nah, di sini Console.log Message Nah, output You are an adult Ya, Karena apa? Karena Edge-nya di sini Sudah kita define 20 Jadi, 20 Pasti lebih besar Di 18, kan. Nah, kalau 20 Lebih besar Di 18 Maka Hasilnya itu You are an adult Oke Ya, karena di sini Edge-nya sudah kita Inisialize Edge Semenengan 20 Oke Kita lanjutkan lagi Dengan Bitwise Operator, ya. Apa sih itu Bitwise Operator, ya? Bitwise Operator Dalam JavaScript Digunakan Untuk Melakukan Operasi Pada Masing-masing Bit Dari Binary, ya. Dari Binary Yang mewakili Numbers Misalkan Numbers 5 Contohnya Seperti sini, ya. Harus Cujimakan dulu Ke dalam Binary Binary-nya berapa Nah, dalam Mal ini Itu Binary-nya 101, ya. These operators, ya. Operator-operator Ini Memperakukan Operan Mereka Sebagai Sequence, ya. Sebagai Sequence Sequence Seartinya Itu berurutan, ya. 32 bit Ya, 0 Dan 1, ya. Dan bukan Sebagai Desimal Hexadesimal Atau Oktal Ya, kenapa Harus 32 bit Ya, karena JavaScript Itu sebenarnya Mengenal Hanya 32 bit, ya. Jadi, JavaScript Itu sebenarnya 32 bit Programming Language Nah, lalu Di sini Kita bisa lihat Ada apa aja, ya. Bitwise Operator Ada N Or XOR Dan NOT Nah, ini hati-hati Jangan Jangan salah, ya. Jangan salah paham Mengenai Ampersan di sini. Di sini bisa lihat, ya. Ampersannya cuma 1 Bukan 2 Ya, kalau ampersannya 2 Menjadi logical Logical Operator, ya. Kalau ampersannya 1 Menjadi Bitwise Nah, jadi Hati-hati Antara Logical Operator Yang mana Ampersannya 2 Ini PIP juga 2 Ya, ya. Nah, sedangkan di sini Cuma 1 Ampersannya PIP juga 1 Maka menjadi Bitwise N Dan Bitwise Or Ya, konsepnya juga beda Dan cara menghitungnya Juga beda Antara Bitwise Dengan logical Seperti yang sudah Saya bahas di Video-video sebelumnya Nah, apa itu Bitwise N Bitwise N Mengembalikan 1 Di dalam masing-masing Posisi bit Ya Yang mana Bersesuaian dengan Bit-bit dari Kedua buah operan Adalah 1 Nah, contoh di sini, ya. Let A Sebenen dengan 5 Let B Sebenen dengan 3 Kita terjemahin dulu Ya 5 Itu banerinya berapa sih? 101 3 banerinya sih Berapa sih ya? 3 banerinya berapa sih? 011 Maka kalau kita Console.clock Ya, untuk tampilin di monitor A Ampersan B Ya Apa yang terjadi? Itu Di 101 Di N Sama 011 Hasilnya apa? Ya Hasilnya? Ya kita tambahin Kita N Maksudnya ya Kita N 1 Masing-masing ya Mulai dari paling kanan 1 dengan 1 Di N Ya tentu hasilnya 1 Lalu yang kedua 0 dan 1 Kosong Yang ketiga 1 dan kosong Kosong Maka outputnya ya 1 Ya Outputnya 1 Kenapa? Hasilnya itu 001 Baru kita terjemahkan lagi ke dalam desimal 001 berapa? Ya 001 kan ini berarti 2 pakat 0 doang ya Aktif 2 pakat 0 ya 1 Nah lalu sekarang kita lanjutkan dengan bitwise or Ya pipe disini Ini mengembalikan 1 Di dalam masing-masing posisi bit ya Untuk mana? Untuk mana? Corresponding bit ya Corresponding bit Corresponding bit ya ini ya Ini posisi Ketiga Ini posisi kedua Ini posisi pertama Ini corresponding bit ya Artinya Dari keduanya Atau kedua buah operan adalah 1 Ya Atau kedua operan 1 Jadi maksudnya Dia akan menghasilkan 1 ya Dalam Dalam masing-masing posisi bit Yang mana Kalau bit ini Ya bit ini Corresponding bit ya Atau keduanya 1 Jadi kalau misalkan corresponding bit Disini kan corresponding bitnya 1 0 Ya kalau misalkan salah satunya Atau keduanya 1 Maka dia akan hasilnya 1 Nah ini artinya Oke Sama dengan or ya Sama dengan r Sama dengan n Sama dengan or Sama dengan n Di Di Logical Logical operator ya Sama-sama menggunakan Truth table ya Sama-sama menggunakan truth table Untuk Ya tabel kebenaran Untuk N dan or Sama Ya Cuma disini bedanya ya Dia terjemahkan dulu Kedalam Bit Ya Kedalam bit Kenapa disebut bitwise Nah kalau kita orin Apa yang terjadi Kalau kita orin seperti ini Console.log A or B Ya outputnya 7 Kenapa 11 Ya 1 0 1 1 1 0 1 Nah kalau diterjemahin balik Kedalam desimal Hasilnya ya 2 paket 0 Tambah 2 paket 1 Tambah 2 paket 2 Ya 7 Nah begitu pun juga dengan Bitwise XOR ya Ini mengembalikan 1 dalam masing-masing Posisi bit Yang mana Corresponding bit Ini ya Corresponding bit Dari kedua Dari keduanya Ya Atau Tidak Keduanya Operan Adalah 1 Dari Keduanya 1 Ini Dua-duanya Harus 1 Atau Dua-duanya Bukan 1 Jadi Dua-duanya Harus 0 Baru dapet 1 Jadi Kalau Kita lihat Di XOR True Table Itu hanya yang 0 0 Ataupun yang 1 1 Yang menghasilkan 1 Jadi Kalau 0 1 Jadi Kalau 1 Maka hasilnya 0 Kalau 1 1 0 Jadi Mengembalikan 1 Dalam masing-masing Posisi bit Dimana Corresponding bit Keduanya Ada Tapi Keduanya Disini Keduanya Ada Tapi Tidak Keduanya Tapi Tidak Kedua Operan 1 Jadi Kalau Yang 11 0 Tidak Keduanya Jadi Kalau 11 0 Tapi Kalau 10 10 Itu 1 Atau 0 1 Ini Bisa Dilihat Di Tabel Kebenaran Untuk XOR Nah Disini Jadi LED A Sebenar 5 Binerinya 101 LED B 3 Binerinya 0 11 Nah Kalau Kita Kasih Disini XOR A Carrot B Ini Lambangnya Carrot Jadi Untuk XOR Tapi Ini Tidak Ada Di Logical Operator Output 6 Binerinya Jadi 110 Lalu Disini Bitwise Not Bitwise Not Dilambangkan Dengan Tilde Tilde Hati-hati Bukan Exclamation Mark Bukan Tanda Seru Seperti Yang Ada Di Logical Operator Yang Telah Saya Bahas Di Video Sebelumnya Tapi Ini Tilde Dia Membalikan Bits Dari Operannya Jadi Contoh disini LED A Sebenar 5 5 Yaitu 101 Nah Kalau Kita Kasih Console.log Tilde A Artinya Not A Not A Berarti Dibalikin Tapi Dalam Bentuk Bit Ininya Bit Yang Dibalikin 101 Karena 32 Bit Disini Dot Dot Artinya Dia Mewakili Sisa Sisa Satunya Ini kan 1111 Semuanya Nah Jadi Terlalu panjang Tulis aja Dot Lalu Sisanya 1111 Dan Paling Akhir Sebenernya Sebenernya Kan 1015 Nah 101 Yang Di Invert Yang Dibalikin Jadinya 1 Jadi 0 0 Jadi 1 Dan 1 Jadi 0 Jadi 0 1 0 Disini Nah Ini Dihitung Jadinya Balikin Lagi Berapa Hasilnya Setelah Di Invert Yaitu Minus 6 Oke Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Masih Dengan Bitwise Operator Nah Left Shift Left Shift Dilambangkan Dengan Double Double Artinya Ada Dua Ada Dua Petunjuk Kekirinya Ini Left Shift Jadi Dia ini Menggeser Bits Dari Operan Pertama Dari Operan Pertama Kekiri Sejumlah Posisi Yang Dispesifikasikan Dalam Operan Kedua Contohnya Disini Lihat A Sama 5 Binerinya Ini Itu 101 Console Dot Lock A Left Shift 1 Output 10 Kenapa Dia Geser Kiri Dan Ditambahkan Yang Paling Kanan 0 Kayaknya Dia Geser Kiri Oke Oke Bisa Bisa Dilihat Jadi 101 Dia Geser Kekiri Jadi Paling Kanan Di Isi 0 Nah Ini Kita Terjemahkan Lagi Berapa 2 Pangkat 1 Ditambah 2 Pangkat 3 Jadi 10 Nah Kalau Right Shift Apa Right Shift Yaitu Menggeser Bits Dari Operan Pertama Ke kanan Dengan Sejumlah Posisi Yang Dispesifikasikan Di dalam Second Operan Nah Seperti Sini Console.log A Right Shift 1 Operan Pertamanya A Yaitu 5 Operan Kedua 1 Second Operannya 1 First Operannya 5 Maka Dia Digeser Sebanyak 1 Jadi Kalau 101 Digeser Sebanyak 1 Gimana Hasilnya 1 0 1 0 Yaitu 2 1 2 Nah Ini Agak Ribet Agak Kompleks Yaitu Zero Feel Right Shift Ya Zero Feel Right Shift Artinya Setelah Digeser Ke kanan Diisi Dengan 0 Ya Itu Artinya Zero Feel Right Shift Ya Dia Shift Artinya Menggeser Bits Dari Operan Pertama Dalam hal Ini Minus 5 Ke Kanan Sejumlah Dari Posisi Yang Dispesifikasikan Di dalam Second Operan Nah disini Diposisikannya Cuma 1 Disini Contohnya Cuma 1 Semua Untuk Penggeserannya Tapi kita Bisa Geser 2 Atau 3 Itu Bisa Itu Artinya Digeser Nah disini Red A Sedangkan Minus 5 Kita Terjemahkan Dulu Ke Dalam Binary Kedalam Binary Nah seperti ini Dot 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 Semuanya Minus 5 Itu 0 1 1 Ini Kita Dapatkan Dengan Teknik 2 Komplement 2 Komplement Lalu Jadi Console.org Ya Mungkin Ada yang Belum Terlalu Ngerti 2 Komplement Gimana 2 Komplement Itu Awalnya 0 Semuanya 0 Semuanya Lalu 5 Yaitu 101 Jadi Minusnya Dibuang Dulu Ya 15 Kan 101 Nah Lalu Dari 101 Ini Itu Kita Convert Kita Invert Maksudnya Kita Invert Kita Balikin Semuanya Jadi Yang 0 Jadi 1 1 Semuanya Jadi 0 Nah Hasilnya Jadi 1 1 1 1 1 1 Ya Semuanya Lalu Di Di Tengahnya Jadinya Ya Jadi 1 1 1 1 Lalu 0 1 0 Ya Sebenarnya Disini 0 1 0 0 1 0 Setelah Di Invert Setelah Dibalik Nah Lalu Kita Tambahkan 1 Kita Tambahkan 1 Sehingga Menjadi 2 Komplement Tambahkan 1 Jadi Hasilnya Seperti Ini 0 1 Nah Ini Digeser Sebanyak 1 Sebanyak 1 Digeser Kanan Sebanyak 1 Nah Jadi Outputnya Seperti Ini Ya Kalau digeser Sebanyak 1 Maka Hasilnya Binary Kita Geser 1 Jadi Terbuang 1 Paling Kanan Terbuang Bisa Lihat Hilang Ya Kena Right Shift 1 Dan Ini Jadi Kosong Kan Ini Jadi Kosong Yang Paling Kiri Ditambahkan 0 Jadi 0 1 1 1 1 1 1 0 1 Jadi Paling Kiri Dapat 0 Nah Lalu Ya Kayaknya Ini Di 0 Maka Kita Terjemahkan Lagi Kita Hitung Ini Semuanya Hasilnya Seperti Ini 2 1 4 7 4 8 3 6 4 5 Ya Outputnya Untuk 0 Fill Right Shift Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan JavaScript Values Ya Ya JavaScript Values Ya Saya Rasa Ini Udah Topik Yang Berbeda Ya Mungkin Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya Oke Terima Kasih Semuanya Selanjutnya